BKKBN Nasional Kota Tarakan menggelar kegiatan pelatihan keterapilan klinik laparoskopi oklusi tuba bertempat di ruang instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum atau RSU Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Kamis pagi. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, sejak Rabu hingga Kamis ini, bertujuan agar tenaga medis atau perawat yang ada di Rumah Sakit dapat mengoperasikan peralatan tersebut dengan baik dan benar pasca pengadaan laparoskopi di RSU Kota Tarakan ini. Tindak lanjut agar alat itu bisa beroperasi maka dilakukanlah pelatihan. Pelatihan untuk uji fungsi kemudian bagaimana mengompaatkan laparoskopi yang sudah disediakan oleh BKKBN itu sendiri. Nah pelatihan ini tentunya agar tenaga medis, tentunya dalam hal ini dokter SPOG ya, kemudian ada perawatan anestesi dan perawat ruang oka bisa memanfaatkan alat yang sudah disediakan. Saat ini sudah dilakukan pelatihan, sudah beberapa bulan yang lalu saat ini sudah ada melakukan tindakan didampingi oleh dari perkumpulan kontrasepsi mantap Indonesia, dokter Rian, kemudian ada teknisi satu yaitu insinyur Muammar melakukan pelatihan di sini. Mampatnya tentunya banyak sekali, bagaimana meminimalkan risiko pada operasi wanita atau tubektomi, kemudian mengurangi perdarahan tentunya, meminimalkan segala risiko yang ada, dan yang paling penting adalah cepat. Pelatihan kali ini diikuti oleh sejumlah dokter kandungan, diantaranya dokter spesialis onkologi dan ginekologi RSU Kota Tarakan, RS Petamina, perawat pelaksana, serta dokter spesialis anestesi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para dokter obstretri atau ginekologi dapat memberikan skillnya kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada, sehingga penggunaan alat ini dapat lebih maksimal. Dalam pelatihan ini, dilakukan demonstrasi pada tiga akseptor atau calon klien dari PKKBN, yang diikuti oleh para peserta pelatihan yang berasal dari dokter spesialis opcin, dokter spesialis anestesi, dan dua orang berawat oke. Tiap peserta dibimbing pada saat melakukan praktek secara mandiri, dengan dibantu pengawasan dari dokter dan perawat. Acara ditutup dengan kegiatan diskusi bersama beberapa dokter, perawat serta klien dari PKKBN, yang telah mengikuti pelatihan alat laparoskopi tersebut. Tim Liputan, Equator TV Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!